Kesempatan terakhir, Sarwenda tinggal satu kali lagi. Sarwenda mangkir lagi pada selasa kemarin dari pemanggilan pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait kasus perceraiannya dengan Ruben Onsu. Sarwenda mangkir padahal surat panggilan dinyatakan sah karena sudah diterima oleh yang bersangkutan. Majelis Hakim merasa perlu untuk memanggil kembali Sarwenda. Untuk terakhir kalinya, pada pekan depan. Jika pada pekan depan tergugat tetap tidak kunjung hadir, maka sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran Sarwenda selaku tergugat. Majelis menanggapi penuhnya kembali memanggil sekali lagi tergugat dan panggilan ini yang terakhir. Sidang yang akan datang dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2024. Ujar Humas, pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tumpah nuli margun saat ditemui awak media di kantornya. Konsekuensi ketidakhadiran Sarwenda dalam pemanggilan terakhir pada pekan depan tidak akan ada proses mediasi dengan Ruben Onsu. Selain itu, Sarwenda tidak akan dapat melakukan pembelaan diri karena persidangan berjalan tanpa kehadirannya. Kalau pihak tergugat tidak hadir, perkara dilanjutkan. Agendanya, pembuktian dari pihak penggugat tutung dia. Rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu mulai terlihat tidak harmonis setelah keduanya tidak memperlihatkan foto bersama di akun media sosial masing-masing. Permasalahannya adalah rumah tangga pasangan ini semakin terlihat ke publik setelah Ruben dan Sarwenda sama-sama menunjuk kuasa hukum. Permasalahan mereka memuncak pada 11 Juni 2024 di mana Ruben Onsu memasukkan gugatan celai terhadap Sarwenda ke pengadilan. Gugatan celai didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 551. Tentu, hal ini cukup menarik perhatian kita semua keluarga The Onsu yang sebelumnya nampak begitu harmonis tanpa celah. Ternyata yang menyimpan banyak masalah yang mengagetkan bagi fan mereka yang mengagumi keharmonisan hubungan rumah tangga. Suami istri, keluarga lainnya, paman, tim, dan juga putra-putri mereka cukup menyenangkan ketika tiba-tiba Ruben Onsu melayangkan yang namanya gugatan celai ke pengadilan Jakarta Selatan. Masalah yang disimpan ternyata diluapkan pantas beberapa waktu sebelumnya Ruben menyampaikan bahwa dia adalah manusia biasa. Jadi, tangannya dua, kakinya dua. Jadi, sesuatu yang tidak bisa ia jangkau tidak mungkin ia bisa lakukan. Ini adalah isarat bahwa ketidakmampuan Ruben akan sesuatu hal yang ia pendap entah apa itu. Ya, dilihat dari gugatan Ruben, penggugat dan tergugat yang tidak sama sekali menghadirkan pengacara maupun dirinya hadir ke pengadilan. Ini berarti bahwa Sarwenda sudah juga mengiakan apa yang digugat Ruben Onsu. Ya, ini sepertinya keduanya memang sama-sama sudah kekeh. Tidak hanya Ruben. Ruben tentunya menggugat celai Sarwenda karena tak tahan. Sarwenda dianggap telah pergi dari rumahnya. Itu poin pertama tentunya ya. Poin pertama karena menggugat dari rumah yang ia tempat sebelumnya. Tentu ya Ruben mestinya akan menggugat. Ya, kita juga harus bisa membaca bahwa menggugatnya Sarwenda dari rumah bersama Ruben. Ya, rumah yang mereka tempatnya sebelumnya sebagai suami istri. Tentu karena ada masalah. Seperti yang disampaikan oleh pengajaran Sarwenda, masalah tersebut adalah hal prinsip. Yang tentu itu tidak dapat ditoleransi sepertinya oleh keduanya. Namun sampai saat ini kalau kalian penasaran, ya silahkan kalian penasaran. Tetapi Ruben sudah berjanji melalui kuasa hukumnya. Nanti kalau sidang ini sudah selesai, dia akan menyampaikan secara gamblang permasalahan apa. Sehingga dia menggugat celai sang istri. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar. Tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.